Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas 7 ayat 11-17 Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong Setelah ia dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu Dan ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu ia berkata kepadanya jangan menangis Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya Dan sedang para pengusung berhenti ia berkata Hai anak muda aku berkata kepadamu bangkitlah Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita Dan Allah telah melawat umatnya Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar suka cita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari ada banyak alasan untuk putus asa Begitu banyak kesulitan dalam hidup yang tidak memiliki solusi manusiawi Terutama ketika menyangkut hidup dan mati Kita merasa tidak berdaya untuk menolong orang lain Namun Yesus menawarkan perspektif yang berbeda Janganlah menangis Kuasanya yang tak terbatas membebaskan kita dari keterbatasan manusia yang tragis Lebih jauh lagi Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Dia bertindak Dia bersafaat sebagai penebus Janganlah menangis adalah sebuah perintah Meskipun penderitaan dan kematian tampak seperti apokaliptik Pada akhirnya Yesus mengungkapkan kasih yang memberi kehidupan Ia akan menghapus segar air mata dari mata mereka Dan tidak akan ada lagi maut atau perkabungan Atau ratap tangis atau kesakitan Janda Nain Akan menerima kasih karunia yang tidak terbayangkan oleh kesedihannya saat itu Kita pun harus berharap pada kebaikan Kristi terhadap kita Dan orang-orang yang kita kasihi Hai anak muda Aku berkata kepadamu bangunlah Saudara-saudari Yesus tidak menghibur kita hanya dengan membuat kita membayangkan Bahwa segala sesuatunya berbeda dari yang sebenarnya Jika kita kehilangan seseorang yang kita sayangi Kita benar-benar sedih Namun Kristus datang untuk memulihkan apa yang Tuhan hilang Dia bertindak untuk menghilangkan penyebab rasa sakit dan kesedihan Sebab akulah Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau Ketika Yesus berkata kepada janda Nain janganlah menangis Dia tidak menuduh janda itu sebagai seorang wanita yang terlalu emosional Dan menganggap segala sesuatunya terlalu serius Justru sebaliknya Yesus berbelas kasihan kepadanya karena kehilangan anak laki-lakinya Oleh karena itu dengan sekena pati dan jiwa Kita harus taat pada pengharapan Hidup kita ada di tangan Tuhan Hidup orang-orang yang kita kasihi ada di tangan Allah Jika kita hidup, kita hidup untuk Kristus Jika kita mati, kita mati untuk Kristus Allah telah mengunjungi umatnya Bahkan pada saat kelahirannya Anak Allah yang mengambil kodrat manusiawi kita diberi nama Immanuel Allah yang menyertai kita Juru selamat kita menyamakan dirinya dengan kita Bukan hanya dalam kehidupan dan kasih karunia Tetapi juga menanggung dosa-dosa kita dan memberikan nyawanya untuk menebus kita Allah telah mengunjungi umatnya Bahkan merujuk pada orang-orang berdosa Mereka yang menerita kematian sebagai konsekuensi utama dari dosa asal dan dosa pribadi Saudara-saudari Kita dapat bersuka cita karena Allah mencari kita dimanapun kita berada Menyembuhkan kita dan memulihkan kita untuk hidup yang kekal Jika kita telah menerima kasih yang begitu besar Kita haruslah membalas kasih dengan kasih Kita haruslah membawa kasih Kristus kepada orang lain Sama seperti kita telah mengalami kunjungannya kepada kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda Sabdamu angkat resah kubur Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Terima kasih telah menonton!